Hai pada video ini kita akan belajar aplikasi yang namanya blend nah ini ya B L E N D ini fungsinya buat membuat konten foto jadi kita tinggal klik tadi terus muncul tampilan seperti ini kita klik buat desain nah saya ada satu gambar foto laptop di sini nah tinggal klik dan biarkan blend untuk mengedit otomatis Nah setelah ini kita bisa memilih nih template yang mana yang mau kita pilih kayak gitu ya pilih yang tidak ada tulisannya Pro nya ya jadi kalau yang Pro itu berbayar Nah kalau yang semacam ini enggak berbayar ini ya coba saya suka ini Hai nah seperti ini tinggal kita edit desain misalnya kita tambah tulisan seperti ini ya misalnya ini bisa di tarik-tarik seperti ini atau pilih template lain saja yang sudah ada tulisannya jadi kita tinggal edit-edit tulisannya nah kayak ini ya udah ada tulisannya kita edit ini tulisannya tinggal kita klik kayak gini ini kita bisa edit-edit sesuai dengan kebutuhan kita ya setelah itu setelah selesai kita coba render cara rendernya kembali dulu ya nah oke di sini ada tombol panah ke atas tinggal kita klik simpan kayak gini pilih yang normal saja karena enggak untuk dicetak untuk di upload saja ya normal saja kemudian simpan tersimpan ke foto kita cek apakah sudah masuk atau belum nah ini ya udah masuk kayak gini nah kalau ada tulisan blendnow.com kayak gini ini bisa di crop di screenshot saja di crop kayak gitu oke ya mudah untuk dipraktekan silahkan coba terima kasih oke ya mudah di